Halo teman-teman, kali ini saya akan pamer menggunakan MIT APP Inventor, tetapi tidak saya jalankan menggunakan emulator seperti biasa, tetapi menggunakan Android. Saya sudah bawa Android disini, disini kita harus menginstall app MIT APP Inventor atau, oh bukan, namanya MIT APP Companion ya, APP Companion yang bisa didownload gratis di Playstore, saya buka disana. Oke, dia akan meminta connect menggunakan kode atau menggunakan QR kode. Nah, saya disini akan meng-connect menggunakan AI Companion di komputernya. Oke, connection error, mungkin saya harus mencoba sebuah project dulu. Oke, kemudian saya akan meng-connect sebuah AI Companion. Oke, disitu akan muncul sebuah QR kode. Saya akan scan dari sana. Pilih scan QR kodenya. Scan QR kode. Oke. Sudah, disini kita tinggal menunggu. Yips, langsung ada. Jadi, aplikasi pangkul kita sudah ada dan berfungsi seperti biasa. Jadi, ini bisa reset ya kemarin. Reset lagi, reset lagi. Ini resetnya posisi, bukan reset speed ya. Jadi, ya sudah. Seperti itu. Oke. Jadi, sudah lumayan. Oke. Nah, bagaimana kalau saya mencoba mengubah project-nya? Saya akan pilih My Projects. Saya akan menggunakan konversi misal. Reload your session to continue. Oke. Reload session. Login saya. Saya harus login lagi disini. Oke. Saya akan mencoba konversi. Bukan ini. My Projects. Konversi. Ini. Ngapain saya gini terus ya. Oke. Untuk menunjukkan itu ya. Konversi. Ini masih pantul yang tadi. Oops. Saya akan mencoba program baru. Konversi. Bisa kah? Dia secara real time. Ke AI Companion. Oke. Ternyata harus scan lagi. Tidak apa-apa. Balik. Saya pilih MAT Companion. Connect lagi. Oh ya. Kodenya akan lain tiap-tiap. Kita bikin ini ya. Connect. Saya scan with QR code. Oke. Tunggu. Oke. Sudah ada disini. Sehingga. Saya bisa. 0. C ke F. Oke. Saya bisa ketik. 100 ya. 100. C ke F nya adalah. 2, 1, 2. F ke C nya terhitung. C ke F. C ke R. 80. Oke. 2, 1, 2. Misal. 2, 1, 2. F ke C. Harusnya 100. Oke. Sudah jalan. Saya penasaran. Apakah bisa langsung kita ganti project. project. Saya coba. My project. Di sini. Saya pilih konversi 2. Yap. Oke. Ternyata bisa. Ganti secara otomatis ya. Jadi. Di sini saya bisa. Pilih 0 C. Adalah sekian C. Saya akan ubah 100 di sana ya. 100. 100 C akan dikonversi ke F. Konversi. 2, 1, 2. Oke. Kalau ke R. Menjadi 80. Oke. Mau. Kita buat sesuatu yang error. Kemarin gak bisa diisi dengan angka. Saya tulis angka. A. S. Konversi. Tidak mau. Lagi. Konversi. Tidak mau. Oke. Saya hapus. Saya ganti dengan angka. 12 misal. Konversi lagi. Dia masih mau. C ke R. C ke K. Ditambah dengan 273. 12 tambah 273. Oke. Berhasil. Jadi. Berarti kan bahwa. Ini. Otomatis. Seperti itu. Saya tadi fokus ke sini. Tidak lihat. Kesana ya. Ternyata. Runtime error nya juga. Ada di sini juga. Oke. Sangat. Bagus sekali berarti ya. Baik. Demikian. Pamer saya. Sebenarnya bukan pamer. Mungkin banyak yang sudah tahu ya. Saya sharing. Juga. Juga. Enggak ada yang perlu di share kan. Karena sudah banyak yang tahu. Baik. Cara menjalankan MIT. APP Inventor. Dengan ini. Men-simulasikan hasilnya. Oke. Setelah ini mungkin saya akan. Melanjutkan. Menjadikan. APK. Dan. Upload ke Playstore. Kalau mungkin. Baik. Terima kasih. Terima kasih.